Sate ayam, siapa yang sanggup menolak kuliner yang sangat familiar ini? Baru saja terkena asap yang mengepul untuk bakaran satenya, kita sudah bisa membayangkan seporsi sate nanlesat. Apalagi menyantap bakaran daging ayam dengan bumbu kecapnya. Duh, gak sabar nih. Tapi tunggu, ini masnya dari tadi cuma bolak-balik bakar sate tapi tanpa diberi kecap dan bumbu kacang. Habis dibakar, udah langsung disajikan di atas piring. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini sate apa ya? Oh iya, sobat wisata. Ini kan yang dinamakan sate taijan Senayan Jogja yang favorit itu lho. Nah, sate taijan ini kita gak pakai bumbu kayak kecap atau biasanya kan sate kayak gini identik dengan sambal kacang. Tapi kita kali ini diganti dengan sambal, kayak sambal bawang kayak gitu. Jadi sebelum itu kita udah bumbuin dulu, terus kita dibakar. Untuk penyajiannya kita cuma dengan sambal bawang. Dan itu udah ada ciri khas sendiri. Nah, kan bener sobat wisata? Ini sate taijan Senayan Jogja yang menu-menunya wena kapeh. Kita ada sate kulit dan daging juga. Kita dari daging pilihan sehingga mempunyai cita rasa yang khas, yang juicy ataupun smoothie. Setelah berkembangnya sekarang ini, kita banyak sangat varianya. Kita ada rempah Bali dan juga rice ball-nya juga banyak kok pilihannya. Tak hanya sate daging dan kulit, di sate taijan Senayan Jogja ada beragam menu andalan lainnya lho. Ada nasi ayam madas dengan cita rasa manis pedasnya, nasi ayam rica, serta sate rempah Bali. Ini menu baru yang wajib kita coba. Soal minum juga banyak pilihannya. Ada beragam latte dan minuman menyegarkan lainnya. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp3.000 hingga Rp22.000. Sebagai salah satu kuliner favorit di Yogyakarta, sate taijan Senayan Jogja tak hanya mempertahankan cita rasa sedap dan otentiknya, namun juga keamanan dan kenyamanan pengunjungnya lho. Apalagi menjelang masa new normal, di mana penerapan protokol kesehatan penjagaan COVID-19 jangan sampai kendor. Dari segi karyawan sendiri kita selalu pastikan sebelum masuk kerja, kita selalu cek suhu tubuh, terus cuci tangan sebelum bekerja, dan selalu menggunakan masker, dan juga menggunakan sarung tangan untuk produksi sendiri. Kalau untuk pelanggan sendiri kita selalu cuci tangan sebelum pemesanan, dan selalu jaga jarak, diukur suhu badan, terus jarak juga antara meja satu dengan meja yang lainnya. Seperti itu, maksimal satu meja dua orang. Langsung aja yuk kita icip-icip. Pertama, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Antri pada tanda yang sudah disiapkan. Dan tiba giliran saya untuk memesan. Yo, Sobat wisata, ini sudah ada di Sate Taichan Senayan, Jogja. Ini saya mau pesan, menu bestsellernya di sini apa saja? Mbak, menu bestsellernya apa saja? Pertama, menu bestsellernya di sini ada Sate Taichan Gaging, Sain sama Pekka. Oke, saya pesan itu semua. Oh ya. Aman ya, Mbak, ya? Oke, Sobat wisata, habis dicek, suhu badannya aman, kita langsung ke sana saja. Sate Taichan Senayan, Jogja ini ada dua lokasi ya, Sobat wisata. Jika ingin menikmati suasana kuliner Kaki 5, kamu bisa datang yang lokasinya berada di Jalan Klonel Sugiono, Yogyakarta. Dari pinggir jalan, udah kelihatan yang paling terang-benderang. Sementara, kalau ingin suasana resto, Anda bisa pergi ke Sate Taichan Senayan, Jogja yang ada di Kompleks Rukoba, Barsari. Beda lokasi dan suasana, soal rasa, tetap sama dan tetap jempolan enaknya. Wah, sudah datang pesanan saya. Ini apa? Oke. Thank you, Mas. Mari kita icip-icip. Wow, sudah ada di depan saya, ada Sate Daging Taichan, kemudian ada Sate Bumbu Bali, dan juga Nasi Ayam Ades. Sudah nggak sabar, langsung pengen cicip-in. Saya pengen cicip-in dulu yang ini. Ini itu menu andalan di sini, Sate Daging Taichan. Ini beda-beda dibakar, tanpa bumbu sama sekali. Ada bumbu, tapi bukan bumbu kacang, seperti Sate pada umumnya. Kita cocol di sambal bawangnya. Ini bener-bener enak banget, sobat wisata. Dagingnya lembut dan cuisi nih. Gurih ayamnya kerasa banget. Dijocol sambal bawangnya, cita rasanya makin komplit. Wenak, Paul. Next, Sate Rempah Bali. Aroma rempahnya tercium sedap. Masuk ke mulut, perpaduan bumbu rempah dan ayamnya menyatu suedeb tenang. Teruskan, sobat wisata. Ini kayak kita lagi di Bali. Untuk menu barunya ini, poin sembilan deh dari sepuluh. Mantap, sobat wisata. Masih belum kenyang kan? Tahan dulu ya, masih ada menu selanjutnya nih. Ini ada nasi ayam ades. nasi ayam ades ini adalah manis pedas. Mungkin dinamakan madas singkatan dari kata manis dan pedas. Bisa, bisa, bisa. Meski demikian, masih ada rasa gurih ayam, ngeblend jadi satu dengan bumbunya. Membuatku tak bisa berkata-kata saking enaknya. Udah, mending sobat wisata segera datang ke Sate Taichan Senayan, Jogja. Banyak pilihan menunya dan pastinya harganya ramah di kantong. Soal rasa gak kaleng-kaleng deh alias wena. Aman dan nyaman pula. Tapi, kalau masih mager di rumah, Sate Taichan Senayan, Jogja juga tersedia di aplikasi Ojek Online. Nah, sobat wisata bagaimana? Pasti Anda sekarang sedang kepinginkan untuk segera menikmati cita rasa dari Sate Taichan Senayan, Jogja ini. Yang jelas, ini kuliner, patut Anda coba. Dan saya rekomendasikan untuk Anda coba bersama dengan keluarga. Yang jelas, selain rasanya yang enak dan juga original, mantap, ajib, datang ke Sate Taichan Senayan, Jogja ini yang pasti juga aman dan juga nyaman karena semuanya mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Lantas, kemana langkah ini akan menuju selanjutnya? Ikuti seputar Jogja jalan-jalan pekan Jepan. Let's go, kita makan lagi. Terima kasih.